Anak-anak di tempat penampungan pengungsi sementara desa Klaka, Silo Boyolali, berkumpul di lapangan untuk bermain dan belajar bersama. Namun mereka tidak hanya sendiri, karena anak-anak ini didampingi oleh relawan yang mengenakan kostum tokoh superhero. Enam relawan ini mengenakan kostum superhero lokal dan luar negeri, di antaranya Gatot Kaca, Spiderman, Power Rangers, dan Supergirl. Kehadiran relawan ini mendapat sambutan positif dari pemerintah desa dan anak-anak pengungsi yang mulai bosan di lokasi pengungsian. Selain bermain bersama, anak-anak juga diajak mendengarkan dongeng dan diberi buku dongeng serta makanan ringan. Relawan ini menyambangi anak-anak warga Lereng Gunung Merapi yang telah tiga minggu berada di tempat penampungan pengungsian sementara. Baik, selama ini pengungsi baik, sehat semua. Terus anak-anak juga terhibur seperti yang tadi, ada dari berbagai relawan yang ikut memberikan hiburan kepada warga masyarakat dan juga khususnya anak-anak, sangat terhibur sekali. Hingga saat ini, jumlah warga Lereng Gunung Merapi yang mengungsi di tempat penampungan pengungsi sementara terdapat sebanyak 162 jiwa. Mereka merupakan kelompok rentan berasal dari beberapa duku yang masuk ke dalam kawasan rawan bencana Gunung Merapi. Dari Boyolali, Tata Rahmanta Ainyus melaporkan.